Tengah aja ya, sini aja deh ya Nah mungkin sekarang apa aja nih aktivitasnya yang lagi dikerjakan dan seperti apa itu? Wah nggak, ini ya biasa aja seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, udah gitu-gitu aja Nah mungkin sekarang udah aktif di make up ya, mungkin boleh ceritain sih, atau mungkin udah pernah atau sebelumnya ini hal baru itu seperti apa? Enggak sih, bukan sekarang-sekarang, aktif di make up memang udah dari dulu, sejak mulai masuk ke industri Bahkan sebelum itu dari zaman kuliah juga udah make up sendiri aja, cuman sekarang karena ada konten baru aja gitu, jadinya baru mulai naik gitu Kenapa tertarik sih dengan make up? Nggak tau, dari dulu suka aja, kayak seni aja gitu, seni melukis di wajah gitu, seneng aja gitu Belajar dulu apa gimana sih? Atau tidak? Ya, ya oto tidak, belajar-belajarnya tuh ya belajar ngeliatin orang, gaya-gaya make up-nya orang, style-style make up-nya di Kayak Hollywood tuh kayak apa, Korea tuh gimana, Jepang tuh gimana, kalau di Indonesia gimana gitu Jadi seneng aja beda-beda gitu semuanya Jadi sekarang, kalau udah perform, udah make up sendiri ya? Iya, setiap tampil tuh emang make up sendiri Mau impersonate, mau tampil biasa, mau nge-host biasa, pokoknya selalu, selalu sendiri Udah dari dulu, terus udah nggak mau pakai make up artis ya Kenapa? Nggak mau pakai make up artis Ya udah bisa make up, gimana dong? Udah bisa make up sendiri Semuanya juga dari orang anak itu sendiri, bintang di make up-nya apa-apa? Nggak lah, nggak sampai kayak gitu Mereka pun nggak tau, karena aku selalu make up dari rumah Jadi selalu datang ke lokasi tuh bener-bener udah ready gitu Make up, rambut, style semua sendiri Nyampe lokasi udah selesai Jadi orang pun juga nggak tau aku make up sendiri Atau di make up-in muak tuh nggak ada yang tahu Nah kalau make up-nya sendiri juga, itu ke orang lain juga atau cuman untuk sendiri-sendiri? Nggak, cuman untuk sendiri aja Paling kalau ke orang lain, kayak misalnya Nggak mau kondangan atau apa, aku perlu make up-in ibu aku Udah, gitu aja Berarti emang kayak jadi hobi baru nggak ya? Dibilang hobi baru, nggak baru juga Tapi memang senang aja Senang gitu ngeliatin orang make up dengan hasil muka yang bisa berbeda Atau misalnya mukanya tuh nggak jadi berubah Tapi kayak make up, no make up Jadi senang aja gitu sama style-style make up gitu Nggak dapat pikiran orang alih profesi, nggak gitu? Nggak lah Nggak semua skill digunakan untuk berpindah-pindah profesi, kan? Yang penting bisa, kita bisa bermanfaat buat kitanya aja gitu Tapi tentang konten-konten Terina kan sampai viral kan Di tiktok pun, sampai FDF, sampai MF-an Soal make up, itu seperti apa sih Terina? Apanya yang suka? Soal kontennya kan, make up-nya kan banyak tuh Konten tiktok sampai viral, sampai MF-an, video basisnya Seperti apa sih? Mungkin bisa viralnya itu mungkin kalau kata aku sih karena soundnya sih Karena cara aku menyampaikan langkah-langkah make up-nya kayak gimana gitu Kayaknya karena itu deh Karena belum ada kan Biasanya rata-rata aku pun kalau posting-posting make up tuh pake lagu-lagu biasa aja gitu Lagu biasa udah gambar Kalau nggak penjelasan ini aku mau pake ini, udah gitu Nah kemaren tuh nggak tau, tiba-tiba muncul aja pengen bikin sound yang berbeza gitu Berarti itu tandanya dengan sound yang berbeza, dengan semua hasilmu dari make up-nya Terina pun itu menjadi FDF, gitu Dan itu jadi polis-polisnya jadi senang-nya jadi senang-nya Ah rekam ah, bisa jadi itu dipake di posting, bisa jadi enggak Tergantung mood Gitu kan kemudian Sudah Nah mungkin kita nyanyi dong, saya kan biasanya setengah parodi lagi gitu ya Itu emang akan depannya terhadap proyek darah apa sih? Ah maksudnya gimana? Ya pasti akan dikembangkan nggak sih soalnya song-song? Kalau itu sih selalu dengan sendirinya berkembang dengan sendirinya Karena lagu-lagu pun misalnya ada yang baru-baru lagi Mau nggak mau kreatifitasnya tuh jadi berkembang lagi gitu Sesuai, nyesuaiin zaman aja nyesuaiin keadaan gitu Tapi enjoy nggak sih? Kayak ngeparodiin musik-musik kayak gitu Ya justru makanya ngeparodiin tuh ya karena enjoy Kalau nggak enjoy emang nggak bisa parodi juga Nah mungkin Kak, menjadi public figure kan nggak semuanya nih Ada fans-fans atau money-fenders Nah mungkin Kakak menenggapi para haters tuh seperti apa-apa ya? Ya nggak masalah, kalau ada orang yang nggak suka sama aku Aku juga banyak nggak suka juga sama orang Jadi yaudah, berbiarin aja Nah mungkin jadi public figure kan nggak mudah Itu perjuangan yang luar biasa Nah apa sih cara-cara Karina itu mengatasi mental health Untuk biar lebih terus kayak jangan sampai down gitu Kalau aku mah justru yang terberatnya itu justru faktor internal Bukan dari eksternal Jadi kalau dari orang-orang yang nggak ada hubungannya langsung sama aku Itu mah kayak nggak ada apa-apanya Lebih mudah untuk mengontrol itu Karena udah sadar betul kondisi ini tuh dunia industri itu tuh Memang sudah begitu sistemnya gitu Jadi nggak terlalu ada yang haters, ada yang judgemental apa-apa Itu mah udah nggak nggak, nggak nggak, biasa aja gitu Nah kalau Rina Seri masuk orang yang baca komentar nggak sih? Kalau di social media Baca, kalau lagi mood baca, baca-baca komentar Lagi pengen bales, bales Kalau lagi nggak, ya nggak gitu Selama di bekerja di dunia entertain ini Tapi sempat ada merasa capek nggak sih? Kayak, aduh capek nih judgemental itu ada nggak sih? Mungkin bukan capek, jenuh ada Kayak misalnya mainin karakter satu terlalu sering Sampai akhirnya udah jenuh Itu mah biasa lah semua Bukan cuma di dunia industri hiburan aja Di yang kerja-kerja kantoran pun juga pasti ada yang kayak gitu Jadi itu mah normal Nah mungkin selain aktivitas kayak di make up juga Memparodikan musik-musik Apalagi aktivitas yang lagi di jalanin sama Rina? Apa ya? Apa lagi ya? Kayak gitu-gitu aja sih Buma Apalagi ya? Kayak nggak ada yang spesial gimana-gimana gitu Ini kayak mau buat program sendiri kah? Di bidang podcast, apa di bidang apa? Kayaknya ya pasti ada Cuma maksudnya kalau mau buat program sendiri mah ya jangan dibilangin Nanti itu buat nanti aja Surprise! Ada komentar jahatnya sih Kenapa? Kenarin? Saya ngerti di bidang-ibang Banyak maksudnya Pandu Ngapak Ngapak Nanggapinnya seperti yang? Ya nggak apa-apa Ya kenapa? Ya harus gimana? Harus gimana nanggapin ya? Ya udah biarin aja Kan itu mah komen doang kan? Ya udah Ya nggak apa-apa itu mah pemikiran orang kan Wajar aja Orang bisa mikir apapun silahkan-silahkan aja Tergantung kitanya mau nanggapinnya gimana Nggak usah di pusingin juga sih Gak usah di pusingin juga sih Dulu pernah tapi dulu banget tuh tahun-tahun Tahun-tahun 2018an lah Itu yang perkara waktu lepas hijab itu sempet Tapi setelah itu kayak Ih ngapain nih repot-repot Ih ngapain Yaudah Udah hilang aja Biasa lagi gitu Nggak ingin kasih efek jerah deh Hmm? Efek jerah Nggak perlu dikasih efek jerah Kalau memang udah karakternya gitu mah ya gitu aja Mau dikasih efek jerah juga ya karakter jerah Jadi nggak usah terlalu dibawa pusing untuk hal-hal kayak gitu Mungkin Karina termasuk yang mudah amat dah Yang gitu yang putih dah Iya Masalah internal gue udah banyak Ngapain mikirin yang eksternal gitu Udah biarin aja Kalau Karena kan yaudah manusia tuh hidup yaudah pasti gitu Baik buruk Jelek Bagus Benar salah Udah Emang siklusnya gitu Jadi mau gimana mau dikontrol semua Nggak akan bisa Sampai sendiri Simbolnya itu ada? Iya kan simbol kan sebenernya Ya kita mau bikin ribet bisa Bikin simbol bisa kan itu mah Dilihat Tapi itu programnya sudah secara Program apa itu? Program apa itu Program apa itu Emang sudah dicap dari awalnya? Enggak aku mah nyantai aja Mukulnya anak ayo Enggap pun juga nggak apa-apa Udah sesantai itu Mau dianggap yang jelek-jelek Ya udah udah nggak apa-apa Jadi biar mereka aja yang ngatur pikiran mereka sendiri Coba ini gak biar bayi tabung Apa? Bayi tabung coba Bukan bayi tabung Aku bikinnya tabungan Tekening Hehehe 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 Eh aku mah nggak kesitu-situ Tek konser di Malaysia sendiri gimana cerita tentang peroditnya Oh disana menyenangkan seru Sambutannya luar biasa sangat merasa sangat dihargai sekali gitu disana kayak wow sambutannya berasa artis K-pop gitu Hehehe Dari Ino sendiri enjoy nggak di konser di Malaysia apa? Enjoy lah Kalau nggak enjoy aku tidak mungkin bertahan selama 10 minggu disana 3 minggu pertama kaku-kiku karena masih adaptasi untuk bahasa dan teknikal blocking segala macemnya Waktunya itu masih adaptasi tapi udah itu oh udah ternyata oke Ya semua kan kalau nggak dicoba kita nggak tahu kan Setelah dicoba ternyata nggak ada masalah Maksudnya musik lawak itu konsep apa gitu? Ini yang 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 mana dulu nih Kalau yang di Malaysia itu musik lawak beda lagi belum acaranya Oh belum Masih masih nanti tanggal 19 Agustus Kalau yang kemarin aku 10 minggu itu acaranya big stage Malaysia yang apa live setiap minggu Bukan di sekolah Bukan beda Nah selama disana tuh ada hal-hal unik ya sih Banyak terutama dari segi bahasa Bahasa-bahasa yang disini bahasa umum disana ternyata artinya bisa berbeda sekali Jadi ada yang kata-kata yang biasa kita sebut disini Ya udah umum tapi disana ternyata kasar banget gitu Kayak kata-kata gampang butuh Pantat tuh disono ternyata artinya beda Justru sebalik Justru alat kelamin wanita disana Jadi pas ada si Waode tuh pernah Ini kayak aku kan aduh pegel nih pantat gue Petawa gitu mereka Karena itu tuh artinya alat kelamin perempuan gitu Jadi oh seru juga ya Seneng aja gitu bahas tentang makanan Bahasa tentang perbedaan bahasa Jadi kayak dapet kosa kata baru lagi Berarti ketemu fans banyak dong di Malaysia Itulah yang aku tidak menyangka Di Malaysia dan Singapura Tertiba banyak orang-orang yang minta foto tapi bukan orang Indonesia gitu Jadi kayak wow oh segitunya ya gitu Jadi kayak oh ya kayak oke baguslah Itu merasakan komedian yang berbeda tak ya Apa itu? Komedian yang berbeda antara Indonesia dengan manusia Kerasa itu kerasa perbedaannya Karena dari segi di Indonesia sendiri aja Selera komedinya udah beda Nanti ada yang selera komedinya Ada yang dia lebih bisa ketawa sama komedi-komedi kasar Ada yang bisa ketawa sama komedi-komedi receh Disanapun juga sama kayak gitu Jadi perbedaannya cuma di daya tangkap sama selera humor aja sih Sampai jumpa Sampai jumpa